Halo guys, balik lagi dengan gue Anugrah Satria Kali ini gue bakal bermain game Rise of Kingdom lagi ya guys ya Setelah sekian lama gue tidak bikin konten Karena gue sibuk bekerja Sekarang gue bakal bikin konten kembali ya guys ya Mengenai game Rise of Kingdom Dan sekarang gue ini berada di akun kedua gue Atau akun kecil gue yang sedang mengikuti KVK 1 ya Ya itu akun gue di KD 3370 guys Dan sekarang ini by the way KVK nya ini sudah memasuki wilayah pas level 7 ya guys ya Atau sudah memasuki Kings Island guys Dan sekarang ini kondisinya ini lagi perang ya guys ya Melawan 3.369 guys Yang dimana 3.369 ini tuh juga sangat menguasai Atau sangat dominan banget di KVK 1 ini ya guys ya Dan sekarang ini Kita lagi mengepungnya ya guys ya Karena untuk koalisi kita Yaitu adalah KD 3371 Juga sedang membangun bendera Untuk kita menempel bendera 3.369 ya guys ya Dikarenakan kenapa Dikarenakan kalau kita melawan sendiri itu Bakalan susah banget guys Dikarenakan 3.369 ini Player nya ini juga Player-player besar semua ya guys ya Apalagi si Kolia itu guys Si Kolia King dari 3.369 itu guys Nah maka dari itu disini kita itu harus bekerja sama guys Untuk meruntuhkan Untuk meruntuhkan kekuasaan dari 3.369 Agar kita itu bisa menyentuh Wilayah dari ini guys ya King Zikurat ini guys Yang dimana King Zikurat ini tuh Juga lagi dikuasai sama TG atau SD guys Ya intinya aliansi-aliansi dari 3.369 guys Apakah kita bisa menang guys Untuk KVK pertama ini KD 3.370 Meskipun peluangnya itu sangat Sangat-sangat susah banget guys ya Dikarenakan untuk 6.9 ini tuh Juga sangat keras banget ini guys Perlawanannya ini juga sangat sengit banget Dan disini gue juga lagi mengerahkan pasukan gue ini ya Lagi ikut rally Dalam rally bendera dari DG ya Dari aliansi 6.9 ini Kita bakalan mencoba ini ya Untuk menghancurkan wilayahnya Karena tadi ini untuk Aliansi lainnya dari 6.9 ini Juga sudah berhasil Sedikit demi sedikit Kita gusur guys ya Dari aliansi MT nya ini Kayaknya ini aliansi kedua Dari KD 6.9 guys ya Untuk aliansi utama dari KD 6.9 ini Adalah si TG ini guys Yang dimana Si TG ini tuh isinya ini Player-player kuat-kuat banget ya guys ya Ini ya Jokannya bisa kalian lihat sendiri ya Untuk kingnya saja ini Powernya sudah 135 juta Dan untuk KVK pertama saja Ini meskipun KVK nya ini belum selesai Itu sudah mencapai kill point 769 juta sekian guys Nah ini sih Kiki banget guys Kiki banget Oke Kita lagi berjalan ini guys Menuju benderanya ini Dari si TG Ayo ini apakah bisa ini ya Karena si TG ini juga lagi Fokus dia ini juga lagi menghalau Dari 71 ini guys Supaya si 71 ini Tidak bisa bikin bendera ya guys ya Maka dari itu kita juga harus menyerang benderanya dia Agar benderanya dia ini bisa terbakar Atau bisa hancur guys ya Dan by the way ini Untuk pasukan kavalari gue ini Juga sudah mau menipis ya guys ya Dan bahkan ini gue ini Power terendah di aliansi KR ini guys Ya semoga saja gue tidak di kick Dengan Dengan gue ini Ikut berpartisipasi Untuk terus perang dan perang guys ya Ini karena sudah Mulai kemarin ini Gue tidak di kick guys Sama si Konsil-konsil dari KR ini guys ya Semoga saja gue ini juga Diberi kesempatan Untuk unjuk di kick guys ya Meskipun Gue ini juga tidak Tidak bisa Untuk Nebein Mereka-mereka Semua ini guys Tetapi dengan Kontribusi gue ini Ya semoga saja Gue bisa lah ya Berbicara banyak guys ya Di KPK ini Dan semoga saja Bisa menang ini 3370 ini Mengingat KPK nya sendiri Tersisa 15 hari lagi guys Untuk selesai ya Wah ini sih Ini sih KPK pertama ini Emang Lagi seru-serunya Gini guys Dengan Commander- Commander Epic ini ya Rata-rata ya Wah ini sangat-sangat Seru banget guys Intinya seru banget Dan untuk sumber daya alam gue Tuh kan ya Bisa kalian lihat Disini sih Gue itu lebih butuh banget Jagung dan juga Batu guys ya Dikarenakan Kenapa Ya mungkin Kalau kita itu Menggunakan Pasukan Kavalari Itu mungkin Lebih boros Di jagung Sama batunya guys ya Entah kenapa Gue juga Kurang tahu Oke ini Apakah kita bisa Menang Ini kayaknya sih Ini menang ini Untuk menyerang Genderanya ini ya Wah ini Kalau dengan Gini ini Gimana ini ya Pasukan Kaval Gue ini Semakin habis Ini guys Wah tetapi Tidak apa-apa Mungkin nanti ini Kalau habis ini Gue mau gak mau Ini harus Memakai Infantry Ini guys ya Karena ini Untuk Commander Infantry Gue ini Lagi gue Fokuskan Untuk Bantu-bantu Garnison Kemudian Bantu build Bendera Seperti itu Ya guys ya Oke kita menang Guys Dan pasukan Kita tinggal 38 ribu Ini Waduh Bukit banget Waduh Kita langsung Dibegal Oke kita Balik saja Terlebih dahulu Untuk Ngerestart Troop ini ya Apakah Kaval gue ini Masih ada Ataukah sudah Habis Kita lihat Kita Heal juga Ini ya Ini sih Yang di rumah sakit Ini 11 ribu Kayaknya sih Habis banyak Ini guys Untuk Kavalari Gue Bentar Ini kita Heal saja Terlebih dahulu Kita Kasih Percepatan Agar cepat Ya Oke Kita Cek Disini Pasukan Gue Kavalari Tinggal Berapa Anjir Oh Kayaknya Ini Masih Bisa Tinggal Berapa Ini Yang Di Yang Di luar 121 ribu Yang Di dalam 44 ribu Oke Masih Bisa Oke Dan Ini Untuk Poin Pembunuh Gue Meskipun Ini Bisa Dibilang Sangat Rendah Banget Tetapi Disini Power Gue Itu Di bawah Kill Point Gue Kenapa Kok Masih 10 juta Dikarenakan Disini Gue Bisa Dibilang Dengan Power Terendah Tetapi Gue Tidak Bakalan Menyerah Begitu Saja Disini Gue Bakalan Perlahan Perlahan Untuk Mengambil Killpoint Sebanyak Banyaknya Dalam Waktu 15 hari Kedepan Ini Oke Apakah Bangun Benderanya Sudah Selesai Tinggal 7 Menit Lagi Nah Dengan Begitu Disini Gue Bakalan Percepat Saja Untuk Kavalari Gue Karena Disini Kita Itu Sangat Butuh Banget Untuk Bikin Kava Yang Sebanyak Banyak Oke Kita Build Terus Untuk Kavalari Nah Ini Setelah Pelas Pelarayus Kita Pulang Langsung Saja Kita Kerahkan Kembali Guys Oh Ternyata Lagi Kita Menyerang Lagi Oke Langsung Saja Kita Bakal Ikut Rally Juga Ini Nah Seperti Ini Oke Kita Kerahkan Juga Pasukan Kita Ke Si Arlekin Ini Guys Oh Ternyata Si Arlekin Lagi Ngerally Bendera 71 Dengan Begini Kita Bakalan Ngebantu Si 71 Ini Untuk Ngedefense Benderanya Agar Benderanya Jadi Oke Kita Lagi Jalan Lagi Otw Ini Selagi Otw Semoga Sajanya Bisa Waduh Ini Tipis Banget Tipis Banget Ini Bisa Ini Tenang Oke Kita Otw Tunggu Saja 71 Kita Lagi Otw Langsung Kita Hancurkan Lini Si Arlekin Rally Dari Arlekin Kita Serang Tunggu 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 Ini Namanya Serangan Kombinasi Karena Kita Harus Membantu Koalisi Karena Di Game Perang Kita Harus Bekerja Sama Extra Untuk Mendapatkan Kemenangan Desa Jadi Seperti Itu Oke Jangan Balik Kita Serang Serang Ini Kita Serang Kita Serang Kita Serang Seperti Ini Kita Serang Pasukan Pasukan Dari TG Ini Kepung Mundur 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 Ini Kalau Angin Ini Tidak Bakalan Bener Ini Waduh Anjir Mati Pasukan Gua Apakah Bisa Kita Kabur Kayaknya Bisa Kita Kabur Oke Bisa Kita Kabur Langsung Saja Kita Balik Semoga Saja Disini Tidak Ketahuan Apakah Aman Semoga Saja Aman Ya Aduh Ini Sangat Meresahkan Banget Ini Tersisa 15.000 Lagi Dan Kita Disini Menyeberangi Dari Aliansi 69 Wah Kita Lagi Serang Oke Tapi Kita Masih Bisa Melarikan Diri Ini Kita Bakalan Balik Saja Terlebih Dahulu Dan Kita Nanti Langsung Teleport Menuju Kesini Kesini Wilayah Yang Sudah Dibangun Bendera Baru Supaya Tidak Terlalu Jauh Juga Kes Ya Oke Jadi Disini Alliansi Kita Lagi Sedang Bangun Bendera Lagi Di Sebelah Sini Untuk Menempel Bendera Dari TG Lagi Dan Ini Setelah Sun Zuboe Sampai Kota Kita Langsung Teleport Di Sebelah Sini Agar Kita Tidak Terlalu Jauh Untuk membantu aliansi kita yang lagi berperang guys ya maupun garnison maupun rally kota maupun rally bendera guys agar kita itu juga bisa berkontribusi ya guys ya karena disini kita ini harus bisa merobohkan dari aliansi 69 agar kita bisa mendapatkan kemenangan di KVK pertama kita KD 3370 ini guys oke ini sebentar lagi sunjuh gue sampai langsung saja kita teleport guys ya di sebelah sini mumpung lagi mumpung masih ada space ini di sebelah sini nah ini langsung saja kita teleport di sebelah sini ya nah ini langsung kita jalankan kavalari kita ini kaval gue ini oh ternyata ada yang masih ngeheal guys nah ini langsung saja kita selesaikan menggunakan menggunakan speed up ya guys ya supaya tidak terlalu lama juga ini langsung kita jalankan kita sembari memukul lawannya ya sedikit demi sedikit agar kita mendapatkan kill point juga guys nah ini kita juga harus membantu juga ini oh ternyata sudah full guys anjir emang nah jadi seperti ini ya guys ya kondisi peperangannya jadi ini sangat seru banget dan ternyata kalian lihat juga ya perlahan demi perlahan untuk kota dari KD69 ini juga bakalan mundur sendiri guys dikarenakan mereka ini juga tidak bakalan bisa ya untuk mengatasi 2 KD sekaligus guys meskipun power-power mereka ini juga tinggi-tinggi tetapi kalau yang namanya dikroyok itu juga sudah pasti bakalan mundur ya guys ya oke guys mungkin videonya cukup sampai segini saja kenapa ya karena tidak mungkin ya gue disini bikin video panjang-panjang banget dan nanti kalau ansemisal ada perkembangan lagi atau war selanjutnya gue bakalan kontenin lagi guys ya intinya pantengin terus channel gue dan seperti biasa bagi kalian yang belum like komen, share, dan subscribe gas kencuy dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gue guys oke terima kasih peace Terima kasih.